Woy, Mr. Cempreng nih, shantuuuy! Hari ini kita akan mere-action trailer dari game Garden of Banban yang keempat. Dan katanya guys, game Garden of Banban keempat ini sebentar lagi akan rilis loh. Mr. udah gak sabar ingin memainkannya woy! Kalian juga sama gak guys? Kalian juga sama gak guys? Gak sabar menunggu game Garden of Banban chapter yang keempat. Kalau kalian sama kayak Mr., bisa kali guys like dulu videonya Mr. dan tulis komentar di bawah. Mr., aku juga udah gak sabar sama game Garden of Banban yang keempat. Oke guys, nih guys ya, Mr. udah ada di page-nya dari Garden of Banban keempat guys. Dan disini tulisannya bakalan rilis di tahun ini guys, tahun 2023. Tapi rumornya guys, sementar lagi akan rilis guys. Gak lama dari bulan Juli ya, akan rilis. Oke guys, langsung aja kita re-action videonya ya guys ya. Nah, Mr. dapet videonya itu dari channel Euphoric Brothers guys ya. Channel resmi dari game Garden of Banban. Nah, kalau Mr. searching disini, Garden of Banban 4, cuman ada 3 video guys ya. Cuman ada 3 video nih guys. Garden of Banban 4 yang ada tulisannya Garden of Banban 4, cuman ada 3 video guys. Ini Official Teaser Trailer. Kemudian Official Teaser Trailer 2. Dan terakhir guys, 9 hari yang lalu. Garden of Banban 4 Official Trailer. Waduh, langsung aja kita tonton ya guys ya. By the way, disini Mr. udah downloadin videonya guys. Jadi langsung aja kita tonton mulai dari Official Teaser Trailer yang pertama guys. Oke, kita gedein dulu. Nah, kita repeat disini guys ya. Nah, peraturannya kita nonton dulu sekali tanpa di skip-skip. Abis itu baru kita ulik guys ya. Kita lihat satu per satu guys. Let's go, kita tonton saja guys. Oke, masih gelap, masih gelap. Oke, ada meja. Uh, ada ini guys. Saya cari kertas. Oke, kita lihat dulu. Di meja ada kertas yang ada gambarnya guys ya. Zolvius sama itu guys. Camataki, Camataki oke. Oke, kamera menyorot ke bawah. Ada apa nih guys, hitam-hitam? Oke, ada bangku. Oh, guys. Apakah kalian berpikir hal yang sama-sama Mr. guys? Oke. Kan bener guys, ada bintang. Oke. Ini kayak di ruangan ini loh guys. Ruangan apa namanya? Ruangan Park Policy itu guys. Ruangan intrograsi ya. Oke, kita lihat dulu guys. Ini masih hitam. Nah, kamera nyorot ke sini guys ya. Ke apa namanya? Ke meja. Dan di meja ada secari kertas guys. Ini kalau Mr. lihat gambarnya ada Zolvius. Ya, Zolvius. Kemudian Camataki, Camataki. Sama ada Jester guys. Tunggu dulu guys. Kenapa ada ketiga monster ini guys? Kalau Mr. bisa nebak kayaknya. Ketiga monster ini adalah monster yang pertama kali diciptakan guys. Bener gak guys? Guys, tebakan Mr. guys. Ketiga monster ini adalah monster yang pertama kali diciptakan guys. Tapi ini, bentar guys. Kalau Jester kan dua karakter jadi satu ya. Yang udah pasti nih guys ya. Yang udah pernah kita kalahin adalah Camataki, Camataki. Dia adalah dua monster yang digabung jadi satu. Oke. Nah, kalau Jester. Dua monster yang digabung jadi satu juga. Ya kan guys? Ada yang sedih sama ada yang happy. Ada yang bahagia. Nah, kenapa Zolvius? Enggak guys. Kenapa Zolvius? Enggak guys. Dan dia ukurannya besar sekali. Dan terakhir-terakhir itu dia minta maaf ke kita. Alamak guys. Semakin menarik guys. Mr. udah gak syabar woy. Kapan sih rilisnya? Oke guys, kita lanjutan ya. Kita lanjutin guys. Ya di meja cuma ada secari kertas ini ya. Dan ini gelap semua guys. Dihitamin semua sekelilingnya ya. Uh, jangan-jangan guys. Jangan-jangan. Di sini sekelilingnya. Ada monster-monster yang lebih gawat lagi woy. Yang lebih shanish dan juga brutal. Oke guys, kita lanjutin ya. Nah, di sini kamera nyorot ke lantai. Kemudian ada topinya Sheriff Toadster. Oke. Ada topinya Sheriff Toadster di atas bangku ya. Tapi Sheriff Toadsternya gak kelihatan loh guys. Di atas bangku. Dan di sini ada bintangnya Sheriff Toadster. Guys. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mister berpikir dulu guys. Hmm, kayaknya Mister tahu guys. Sheriff Toadster sedang mencari ketiga monster itu guys. Ketiga monster yang sangatlah, bisa dibilang purba ya. Monster purba itu ketiga-tiganya guys. Sedang dicari sama Sheriff Toadster. Dan Mister beranggapan Sheriff Toadster ini adalah Sheriff yang baik guys. Nanti ya di chapter yang keempat guys. Oke guys, kita lanjut ya. Nonton teaser yang kedua guys. Nah, kita lihat dulu. Official teaser trailer yang kedua guys. Oke. Kita berada di sebuah ruangan warna ungu. Kalau ruangan warna ungu itu identiknya sama OP Labert ya guys. Cobalah kita lihat aja guys. Mister penasaran juga ya. Oke. Oke. Ha-ha. Oh, Stinger Flynn. Stinger Flynn sedang berada di lantai. Ada ban-ban. Oh, Mister tau. Guys. Ini dari... Oh, masih hidup Stinger Flynn guys. Melihat ke... Oke, oke. Oke, kita bedah guys. Kita bedah satu per satu ya. Kita bedah satu per satu. Tunggu dulu guys. Selesai dulu videonya. Nah, baru kita bedah satu per satu guys. Nih ya. Ini kan di ruangan... Mister belum tau nih ruangan apa ya guys ya. Pokoknya ruangannya warna ungu. Nah, oh. Ini di tempat kejadian terakhir kah guys? Di tempat kejadian terakhir. Yang berantem antara Stinger Flynn dan juga Efil Ban-ban. Dan dibantuin sama Jumbo Joss. Dan juga Opila Mama dan Opila Papa. Menumpuk bersatu. Berantem. Bergelut-gelut. Seperti orang Tawuradu ada. Oke guys. Kita lihat lagi ya. Nih. Oke, tunggu dulu nih. Mausnya Mister singkirin dulu di sini. Nah, oke. Kita lihat ada Stinger Flynn. Yang sedang tertidur. Ada ban-ban guys. Guys, di sini ada ban-ban kalau kalian lihat ya. Ada ban-ban. Oh, masih bergerak ban-bannya guys. Nih, 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 nih. Mister kasih lihat ya. Oke. Kalian lihat di bawah situ guys. Tuh. Masih bergerak ya. Dan Stinger Flynnnya juga masih membuka matanya. Berarti dua karakter itu masih hidup guys. Masih selamat ya dari yang terakhir itu guys. Oke. Dan di sini ada bayangan dari Jester. Yang mana punya dua kepribadian Jester yang satu ini guys. Yang satu happy alias bahagia. Yang satunya bersedih guys. Atau ini ya yang sedih ini bahagia. Waduh, katanya Mister. Lupa Mister guys. Oke, dia melihat Jester. Yang sedang melihat ke arah Stinger Flynn. Wah guys. Gawat men. Beneran ternyata guys. Di terakhir-terakhir itu seinget Mister. Ada tulisannya ya. Kamu harus pergi dari Jester. Kayak aja Jester. Itu bener-bener makhluk yang paling kuat guys. Monster terkuat di Garten of Banban nampaknya guys. Oke, kita lanjutin lagi guys. Nonton yang terakhir nih guys. Sembilan. Oh, pusat deh. Belum, belum siap Mister guys. Belum siap Mister. Oke, kalau Mister lihat di sini. Guys. Ada. Ini Opila Papa kan dia. Guys, siapa namanya guys? Opila Papa. Mister lupa guys. Opila Papa. Matanya putih. Kemudian ngeluarin sayap warna ungu guys. Lah, kenapa ini woy? Kita tonton dulu ya guys ya. Kita tonton dulu guys. Oke, lagi marah guys. Oke. Wow. Ini ada slow shield. Di dalam ruangan. Wah. Serif toaster. Guys, bener kan guys? Oke, di sini ada Jumbo Joss. Tangannya diapain itu guys? Sistem operable. Oke. Stinger. Kok tangannya pada ditangkep-tangkepin gitu sih guys? Ada baby Opila Bird. Oke, ada suatu ruangan. Ah. Opila Bird juga ditahan guys. Ada satu lorong yang sangat aneh. Lorong ventilasi. Wow. Guys. Ada ban balina lagi bersedih. Oke, ini ada pohon apel. Oke, itu ruangan siapa ya guys? Pohon apel itu guys. Oke, ada puzzle baru dong. Puzzle baru. Mantap. Oh, itu ada itu tuh. Kabup men. Oh. Ini ruangan apa guys? Kayaknya Queen Bouncelia. Nothing is funny enough. Tidak ada. Wah guys. Menarik, 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 menarik guys. Wah, ini kayak di luar ruangan gitu deh. Kayak di padang pasir. Guys. Ini apa lagi coy? Queen. Oh no guys. Monster baru lagi kayaknya guys. Astagfirullahaladzim guys. Bener-bener sih guys ini. Aduh. Kapan sih rilisnya? Mister udah gak sabar ingin memainkannya woy. Biar semua penonton Mister happy coy. Oke guys. Kita lihat mulai dari awal lagi ya guys ya. Di sini. Pertama kali banget nih ya. Tuh. Ada. Ini siapa namanya guys? Lupa Mister guys. Oh iya. Tarta Bird guys. Tarta Bird ya. Yang warna Sion ini guys. Tarta Bird. Tapi matanya kenapa jadi putih gitu guys. Dan dia ngepakin sayapnya ngeri banget coy. Oke. Dia lagi marah kayaknya guys. Oke. Lagi marah ya. Done. Oh. Kita melihat. Slow Seline yang masuk ke dalam rumahnya cangkangnya itu. Sedang dikurung di satu ruangan guys. Sedang dikurung di satu ruangan seperti ini. Tuh ya. Oke. Di situ ada apa tadi bentar guys? Oh ada tombol guys. Ah. Tombolnya ini. Ada suaranya guys. Oh. Apakah untuk membuka pintu ini kita membutuhkan suara sesuatu? Guys. Semakin menarik ini guys. Shubarashide. Hahaha. Guys. Semakin menarik ya guys. Kayaknya untuk membuka tombol ini pakai suara gitu guys. Semacam alat recording suara kayaknya guys ya. Oke. Kita lanjutin ya guys. Kita sedang berlari. Sama Serif Toadster guys. Berlari ke arah satu ruangan yang besar. Dan ini kalau mister lihat. Seperti monster ya guys ya. Tuh. Seperti. Seperti monster guys. Di depan situ guys ya. Ada dua kupingnya gini guys. Guys. Ini monster bukan sih guys? Ini monster bukan sih guys? Coba tulis komentar kalian guys. Ini monster apa bukan guys? Oke. Kita lihat lagi. Sedang berlari menuju ke arahnya ya. Kita berdua guys. Sama Serif Toadster ya. Oke. Monster kayaknya itu guys. Lihat deh. Tuh. Kayaknya monster guys. Oke. Kita lihat lagi. Bener guys. Monster nih ya. Tuh. Monster ini guys. Kita sama Serif Toadster berlari menuju monster guys. Apakah akan kita lawan? Oke. Nanti guys. Kita lihat nanti aja ya. Pas videonya udah. Eh pas game-nya itu udah rilis sepenuhnya guys. Selanjutnya. Kita lihat disini. Ada Jumbo Joss. Ini tangannya dipakein sesuatu. Jumbo Joss ini tangannya dipakein sesuatu. Atau tangannya sedang diikat guys. Guys. Coba tulis komentar kalian di bawah guys. Jumbo Joss ini tangannya sedang dipakein sesuatu. Atau sedang diikat guys tangannya guys. Wah. Kayaknya sih. Sedang diikat guys. Karena takut Jumbo Joss ini ngamuk dan memecahkan kaca ini guys. Tapi pertanyaannya guys. Siapa yang ngikat tangan Jumbo Joss guys. Sedangkan Jumbo Joss itu kan kuat banget ya. Berarti harus ada monster yang lebih kuat daripada Jumbo Joss. Yang bisa mengikat tangan Jumbo Joss. Alamak guys. Siapa lagi monsternya woy. Dan lagi-lagi guys. Untuk membukanya membutuhkan suara. Suara siapa guys. Suara siapa yang bisa membuka guys. Ya. Bingung juga mister guys. Ini agak menarik guys. Bakalan sangat menarik kalau mister rasa-rasa guys. Oke. Kita lanjutin lagi menonton ya guys. Oke. Tuh Jumbo Jossnya kayaknya dikurung guys. Nah. Disini ada satu ruangan. System Operable. Di layarnya itu ada tulisan System Operable. Disini Temporary. Aduh gak kelihatan guys. Temporary apa ya. Scheduler atau apa gitu guys. Oke. Ini ruangan kuning yang sangatlah sus ya. Sangatlah aneh. Ada cairan Galvani juga guys. Givanium ya. Galvani lagi. Givanium. Cairan Givanium yang bisa merubah manusia menjadi monster alamak. Oke. Kita lihat lagi guys. Nah ini guys. Ada Stingerflint. Tangannya juga sama guys. Kejadiannya sama Jumbo Joss ya. Tangannya di tangan. Oh. Guys. Tunggu dulu nih. Mister lihat dulu guys. Itu tadi udah ada tiga ya. Slow Salin. Jumbo Joss sama yang ini. Stingerflint guys. Tiga-tiganya dikurung dan tangannya di ini guys. Di kunci ya. Oke. Tangannya di kunci guys. Oke. Ini ada puzzle. Uh. Puzzle-puzzle baru lagi boy. Puzzle baru lagi guys. Oke. Puzzle baru lagi. Seperti biasa ya. Pake ini guys. Pake yang namanya drone. Guys. Apakah ada lagi yang dikurung di ruangan ini? Oh. Pilabert mama dong guys. Dikurung. Wah. Berarti udah ada empat loh guys. Yang dikurung guys. Monster-monsternya guys. Udah ada empat monster yang dikurung guys. Oke. Kayaknya tadi dikurungnya bebarengan deh guys. Bersebelahan gitu. Oh iya bener guys. Dikurungnya itu bersebelahan guys. Ini Opila. Ini yang warna ungu siapa. Disana siapa gitu ya guys ya. Kayaknya bener deh guys. Dikurungnya itu bebarengan gitu ya guys ya. Disini mungkin Jumbo Joss. Disini Opila. Disini siapa. Disana siapa lagi. Mungkin yang paling besar itu Stingerflint guys. Kayaknya seperti itu guys. Oke. Kita tonton lagi ya. Seperti biasa. Untuk membukanya pakai suara. Nah. Ini ada lorong ventilasi guys. Ini tuh ventilasi ya. Kiri kanan tuh ventilasi. Guys. Tunggu dulu guys. Terus tebakan mister. Ventilasi ini. Menuju ke bawah. Kandang-kandang dari monster tadi guys. Ruangan-ruangan monster tadi. Bener gak nih guys. Wah semakin menarik ya. Oke kita lanjutin. Kita lanjutin. Wih bener guys. Ventilasi ini kayaknya kita bakal masuk ke ventilasi. Set ke bawah. Kandang Opila. Kesini set ke bawah. Kandang Jumbo Joss. Wow guys. Kalau seperti itu menarik. Oke. Di. Guys. Kita ditemenin sama Opila Bertbayi. Sama Serif Totster lupanya guys. Oke. Kita mau menuju ke arah ruangan warna ungu guys. Bertiga ya. Tuh. Menuju ke ruangan warna ungu guys. Bentar. Bisa lihat. Oh disitu ada siapa tadi guys ya. Aduh gak kelihatan guys. Nah. Lagi-lagi guys. Udah ada lima monster yang dikurung guys. Kali ini Ban Balina ya. Kali ini. Kali ini Ban Balina guys. Oke. Nah. Ini ruangan siapa guys. Warna hijau dan ada pohon apelnya guys. Ruangan siapa yang warna hijau ya guys. Jumbo Joss gak mungkin. Jumbo Joss gak mungkin guys. Ruangan Jumbo Joss. Masa ada apel gini guys. Ada tumbuh-tumbuhan. Guys. Lihat di bawah situ guys. Lihat di bawah situ guys. Ada bunga-bunga. Wah. Jangan-jangan ini ruangan jester. Ada bangku juga disini ya. Ada dua buah bangku guys. Kita lihat bener gak nih. Dua buah bangku ya. Oke. Dua buah bangku. Dan ada apelnya ya. Oke. Kita lihat dulu. Ada penyiram tanaman juga disini guys. Klu yang sangatlah unik. Oke. Kita berada di lift. Dan kita sedang menuju. Oh. Ke puzzle berikutnya. Ini puzzle apa guys? Puzzle apa coy? Disini ada lambang matahari. Disini ada lambang sofa. Ada Jumbo Joss juga guys. Wah menarik sih guys. Oke. Disini ada kabup semen ya. Ada kabup semen. Kemudian tunggu dulu guys. Tunggu dulu. Mister lihat dulu. Tadi ngambil apaan? Oke. Bentar. Bentar. Bentar guys. Sabar guys. Kita ngambil sesuatu kan tadi kan ya. Oke. Oh. Ngambil tiket ya. Disini ada logo tiket. Dan tiketnya itu dimasukin ke dalam sini guys. Oke. Nah. Guys. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu nih. Tunggu dulu nih. Tunggu ya. Mister lihat. Disini kayak ada satu ruangan kastil ya. Ada satu ruangan kastil guys. Disininya nih ya. Disininya tuh kayak ada jebakan-jebakan gitu. Disini ada jamur yang bercahaya warna biru. Dan disini ada logonya guys. Sepertinya nih logo Queen Bouncelia ya. Sepertinya Queen Bouncelia guys. Oke. Ada obornya juga. Oke. Ini kayak kastil tersendiri guys. Nothing is funny enough. Tidak ada suatu pun yang cukup lucu. Oh. Katanya gitu guys. Dan disini ada gambarnya Jester sedang menangis. Hah? Oke. Ini ruangan warna pink by the way. Oke. Nah langsung guys. Dikasih lihat semuanya ya. Dikasih lihat semuanya guys. Tunggu dulu. Kita lihat dulu guys. Ini masih lengkap ya. Belum ada tambahan Jester guys. Oke. Tuh. Abis ini nih guys. Yang paling menarik nih guys. Tuh. Guys. Disini ada kursi ya. Ada kursi. Dan ini kayaknya Queen Bouncelia. Atau monster baru sih guys. Oke. Oh. Ini nih guys. Queen Bouncelia kayaknya guys. Disini Queen Bouncelia nya. Oh. Ini lorong guys. Ini lorong ya. Jadi Queen Bouncelia nya ini lagi duduk. Menunggu seseorang atau suatu monster. Yang datang dari lorong kejauhan guys. Alamah guys. Wah. Keren sih guys. Sungguh. Garden of Ban Ban. Dan yang terakhir guys. Ini tulisan empatnya ini warna hijau. Dan warna ungu. Identik dengan warnanya si Jester. Waduh guys. Mister. Wow. Kaget. Ulang lagi. Mister jadi gak sabar guys. Ingin memainkannya woy. Oke guys. Sepertinya sampai sini dulu. Mister reaction ya. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dong guys. Untuk like video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi. Di video-video selanjutnya. Dadah.